Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming sukses mengobrak-abrik suara partai pengusung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di Jawa Timur. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 itu diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Anies yang sempat berpolemik karena memilih Mohaimin sebagai pendampingnya demi merebut suara provinsi terbesar di Pulau Jawa itu akhirnya sia-sia. Suara PKB di bawah Nahkoda Mohaimin sebagai ketua umum dan dengan basis masa terbesar di Jawa Timur nyatanya terbelah. Hampir setengah pemilih PKB memilih Prabowo Gibran bukan Amin. Hal serupa terjadi pada partai pengusung Amin lainnya Nasdem dan PKS. Imbasnya elektabilitas Amin melempem jauh di bawah pesaingnya. Data tersebut berdasarkan rilis terbaru dua lembaga survei PoliTracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia yang memotret elektabilitas para calon pada Pilpres 2024 di Jawa Timur. PoliTracking menyurvei 8.000 pemilih dari Jawa Timur yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 1,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka sepanjang 25 hingga 31 Januari 2024. Hasilnya elektabilitas Prabowo Gibran memimpin telak mencapai 60,1%. Sementara pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya memperoleh elektabilitas sebesar 17,2% dan pasangan Amin 14,9%. Sebanyak 7,8% tidak tahu atau tidak menjawab. PoliTracking juga membedah peta sebaran pemilih para calon berdasarkan pilihan partainya. Temuannya pemilih PKB Nasdem dan PKS Partai Pengusung Amin ternyata terbelah saat memilih Capres-Jawa Pres. PKB yang elektabilitasnya paling tinggi di Jawa Timur dengan 24%, ternyata hanya 44,9% diantaranya yang tegak lurus memilih Amin. Sebanyak 42,0% lainnya memilih Prabowo Gibran dan 7,1% memilih Ganjar Mahfud. Nasdem lebih parah. Dari 5,4% pemilih Nasdem di Jawa Timur, sebagian besarnya sebanyak 64,5% memilih Prabowo Gibran, 12,7% memilih Ganjar Mahfud. Hanya 16,2% memilih Nasdem yang mau memilih Amin. PKS pun bernasib sama. PoliTracking mencatat dari 2,7% pemilih PKS di Jawa Timur, hanya 44,1% yang memilih Amin. Sementara 41,9% lainnya memilih Prabowo Gibran dan 3,8% memilih Ganjar Mahfud. Direktur Riset PoliTracking Indonesia Arya Budi menyebut fenomena ini sebagai split ticket voting. Indikator politik Indonesia yang melakukan survei di Jawa Timur lebih awal, yakni pada 14 hingga 19 Januari 2024, menemukan data hampir serupa. Temuan indikator, elektabilitas Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dengan 55,4%. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud 19,8% dan pasangan Amin hanya 15,5%. Responden yang tidak memilih dan tidak menjawab sebanyak 9,3%. Petah sebaran pemilih para calon berdasarkan pilihan partainya pun hampir sama. Indikator juga mendapati pemilih PKB terbelah. Dari 17,2% pemilih PKB di Jawa Timur, hanya 50% yang memilih Amin. Sedangkan 32,6% diantaranya memilih Prabowo Gibran dan 12,1% memilih Ganjar Mahfud. Sementara itu 2,8% pemilih Nasdem di Jawa Timur, mayoritas 52,3% memilih Prabowo Gibran. 18,0% lainnya memilih Ganjar Mahfud dan hanya 28,4% yang memilih Amin. Di sisi lain, temuan data soal pemilih PKS antara indikator dan pole tracking sedikit berbeda. Indikator mendapati 1,7% pemilih PKS di Jawa Timur, 62,3% linear memilih Amin. Hanya 26% yang memilih Prabowo Gibran dan 11,7% memilih Ganjar Mahfud. Bun Hanudin menjelaskan surveinya menggunakan sampel sebanyak 810 orang dengan metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat atap muka oleh pawawancara yang telah dilatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!